selamat datang kembali dan disini setelah menunggu kurang lebih sekitar 5 minggu berminggu-minggu kita tunggu akhirnya sudah sampai di penghujung acara untuk wheelcard musim dingin ya guys ya minggu terakhir sebelum di hari kamis depan atau di minggu depan akan berganti event toti tentunya dijadwalkan ya guys ya nah untuk latihan mingguan disini kita sudah bisa menyelesaikan misinya dimana untuk hadiah yang kita dapatkan adalah ada jersey tentunya nah disini sudah minggu yang kelima setelah beberapa minggu kita lalui sekarang sudah bisa kita klaim hadiah yaitu berupa jersey khususnya untuk player gratisan lumayan disini ada dudek juga ada pemain kita klaim terlebih dahulu untuk dudek 81 ini untuk peringkat universal ya guys ya oke sudah kita klaim kemudian disini ada pinnox CB88 oke mantap dikasih pemain dan satunya di bagian mode sulit kita lihat dapat siapakah oke dapat satu pemain gratisan dari mana ini CB Brentford CB88 di harga 3 juta tentunya tidak bisa diperjual belikan ya guys ya dan yang terakhir 200 permata dan pemain versi campuran oke langsung saja kita klaim disini dapat siapakah dari paket musim dingin oke dapat dari mana kah Inggris CM Etifa Club siapa ini Ederson dapat Ederson dan 200 permata oke nah sudah selesai semua saatnya kita klaim jersey nya guys ya apakah kalian juga sudah pada klaim jersey nya disini jersey nya sepertinya tidak bisa pilih sih harus kita dapatkan satu yaitu yang ini guys ya nah semua dapat yang kit sweater musim dingin nah dapat jersey yang ini guys ya oke kita SS terlebih dahulu lumayan disini buat kenang-kenangan di sweater musim dingin di tahun ini oke dan akhirnya setelah menunggu selama 5 minggu kita dikasih sweater ataupun jersey terbaru guys ya paket wheel card musim dingin kit sweater musim dingin sudah bisa kita dapatkan mantap sih disini nah setelah terbuka ataupun sudah selesai di bagian sini kita langsung pergi ke sini guys ya misi nya langsung terbuka tentunya disini misi ketika kita sudah mendapatkan sweater kita akan bisa membuka untuk hadiah di bagian misi dimana untuk misi nya ini juga lumayan hadiahnya ada total 2500 permata nah di sebelah sini guys ya nah ini akan terbuka ketika kita sudah mendapatkan jersey tadi ini menangkan 5 laga kemudian cetak 20 goals bareng mode lakukan latihan satu kali oke kita coba lakukan latihan ini akan bisa terbuka ketika kalian sudah mendapatkan jersey kalau belum mendapatkan jersey nya ya belum selesai ya guys ya atau belum terbuka kita coba latihan satu kali disini dan oke nah seperti ini sudah muncul tampilannya sudah terbuka kita bisa langsung claim hadiah totalnya disini 2500 ya guys ya 500 x 3 plus tambah 1000 jadi 2500 lumayan 2500 permata untuk gaca-gaca di event TOTI nantinya dan juga di bagian tim B guys ya tim B buat yang belum tahu disini untuk di minggu yang kedua dari keberanian nasional atau national valor disini juga bisa di klik atau ada pertukaran lagi buat yang belum tahu kalau yang sudah tahu ya kalian bisa skip nah disini kan tim A sudah selesai pertukaran juga sudah selesai nah kalian bisa klik yang tim B ini guys ya buat yang belum tahu nah tim B disini kalian bisa klik ya ini muncul pertukaran baru dan misi baru tentunya ada dia ST dan pertukaran sama ataupun pencapaian sama ada pemain 91 ST kemudian pemain random 89 hingga 94 dan ada 1 pemain Marsirano kalau kemarin gue dapatnya di harga 1 juta ya mending lebih yang ini ya guys ya worth Marsirano sama 5 juta coin yang pasti-pasti aja oke nah pertukarannya masih sama disini untuk harganya juga masih sama menggunakan 80 poin nasional untuk di bagian sini 100 poin nasional untuk di bagian 1 dan 2 untuk di bagian sini menggunakan 100 100 dan disini 80 untuk yang di bawah ini ini tanpa menggunakan poin nasional ya guys ya dan sekedar mengingatkan juga bahwa poin nasional tidak terpakai karena bisa dikatakan ya event sampingan tidak terpakai ya guys ya untuk tokennya di next season atau di next event oke langsung kita tukarkan saja disini kita buka ya lumayan disini untuk dapat tambahan modal 5 juta plus dapat Marsirano siapa tahu hoki dapat pemain gigi dari sini guys ya ya siapa tahu dari Jepang CAM mana ini dapat uh dapat Fujimoto dapat 2 pemain 8884 dan 10 pemain perunggu ya lumayan lah disini nah jadi untuk tim B kalian bisa klik untuk menyelesaikan misi dan ini hanya berdurasi selama 1 minggu atau lebih tepatnya di hari Kamis nanti sudah berakhir ya guys ya jadi ya kita bisa tukarkan sekarang untuk poin ataupun modalnya ya cukup murah ini gratisan semua ini ada Zidane 85 disini ini modal gratisan semua bisa kita tukarkan untuk jadi pemain di OVR berapa ini di OVR 82 hingga 94 dapat kalau hoki oke begitu saja terima kasih dan Sudahkah kalian menyelesaikan misinya untuk poin dari wildcard musim dingin ini bisa dibawa untuk next event ya guys ya atau ditukarkan di event TOTI jadi ya gacha secukupnya saja kuali event dari national valor atau keberanian nasional ini ini tokennya sepertinya tidak terbawa jadi ya mending gaskan saja sih kalau punya pemain gratisan ya mending ditukarkan ya guys ya kan lumayan dapat hadiah koin 5 juta plus dapat marsirano sudah 2 pertukaran disini satu lagi untuk sisanya kita coba kumpulkan pemain terlebih dahulu 8570 selamat menikmati 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 Terima kasih.